Terima kasih telah menonton Di empat wilayah garis depan Ukraina Timur Empat wilayah itu adalah di sektor Avdika, Marinka, Liman, dan Svatov Hal itu terjadi tepat saat pertempuran sengit terjadi Terapun wilayah Svatov telah lama dianggap sebagai sasaran utama pasukan Ukraina Area ini terletak di sepanjang ruta pasukan utama Rusia Sehingga setiap perebutan kembali kota itu pada akhirnya Akan memiliki implikasi strategis yang penting bagi Ukraina Informasi ini disampaikan oleh Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Ganem Malyar pada Minggu 2 Juli 2023 Keadaan tersebut menurutnya menyebabkan situasi yang cukup rumit Meski begitu, Mailar mengklaim bahwa pasukan Ukraina Maju dengan keberhasilan sebagai sebagian di sisi selatan Bahmut Khususnya di daerah sekitar kota Berdians dan Melitopol di tenggara Ukraina Ada pun di wilayah selatan pasukan Ukraina menghadapi perlawanan musuh yang intens Mereka menghadapi serangan ranjau yang diledakkan dari jarak jauh Karena hal itu mereka pun hanya bisa maju secara bertah Pasalnya Rusia melebarkan rute dari jarak jauh dan mengerahkan kembali pasukan saat itu Staff umum militer Ukraina mengatakan pasukan terlibat dalam pertempuran langsung dengan pasukan Rusia Lebih dari 28 kali selama 24 jam terakhir Ia juga mengatakan Rusia telah meluncurkan 11 serangan rudal dan 8 serangan dengan drone selama periode itu Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton